Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umi Toibah dari SMP Negeri Satu Meral Merupakan calon guru penggerak angkata 6 dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Video ini menceritakan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 Demonstrasi kontekstual modul 1.2 berisi mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak Terutama yang telah saya lakukan di sekolah Budaya praktik baik di sekolah salah satunya adalah budaya 5S Yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan satun Nah, ada 3 kata yang selalu saya biasakan penggunaannya dalam berkomunikasi Baik itu kepada teman sejawat maupun kepada anak didik saya dan kepada masyarakat luas Yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid Sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai among Dalam proses pembelajaran, saya lebih berperan sebagai fasilitator Pembelajaran yang saya laksanakan berpusat pada murid Artinya, saya lebih mengutamakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid Membantu agar murid dapat mengembangkan diri Mampu mengeluarkan pendapat dalam diskusi dan tanya jawab Serta mau mengeluarkan minat dan bakatnya dengan lebih percaya diri Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah bersama murid-murid Salah satu peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran Nah, menurut saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran Bukan berarti saya harus selalu berada berdiri di depan kelas Memimpin murid Akan tetapi, menurut saya Sebagai seorang pendidik Saya harus bisa mentransfer dengan baik ilmu pengetahuan yang saya miliki Kepada anak didik saya Nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya Selanjutnya adalah mandiri Sebagai seorang pendidik Saya memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi Saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Maka saya mencoba merancang media pembelajaran sendiri Untuk saya gunakan di dalam kelas Nah, selanjutnya Saya menuntun murid untuk berdiskusi Dan memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari Secara mandiri terkait materi yang saya sampaikan Kemudian mereka presentasikan di depan kelas Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang telah saya lakukan Di sekolah bersama dengan murid-murid saya Saya juga menjadi coach bagi guru lain Yaitu dengan melaksanakan kegiatan diseminasi di sekolah Ketika saya selesai mengikuti suatu pelatihan Nah, pada kegiatan ini Saya berbagi ilmu dan informasi terbaru yang saya peroleh dari pelatihan tersebut Kepada rekan-rekan di sekolah Selain kegiatan diseminasi Di sekolah tempat saya mengajar juga selalu mengadakan kegiatan workshop Salah satunya adalah kegiatan pembuatan video pembelajaran Nah, disini saya diminta menjadi narasumber Dan membimbing teman-teman dalam pembuatan video pembelajaran Video pembelajaran ini tidak hanya berlaku pada masa COVID saja Namun, untuk saat ini dan masa yang akan datang Tetap kita perlukan sebagai salah satu media pembelajaran berbasis IT di dalam kelas Saya juga pernah menjadi narasumber pada kegiatan MGMP Matematika SMP Rayon 1 di Kabupaten Karimun Nilai-nilai guru penggerak berikutnya yang saya miliki adalah kolaboratif Bersama rekan sejawat, saya berkolaborasi saling berbagi pengalaman dan ilmu baru Nah, jika saya selesai mengikuti pelatihan Seperti yang saya katakan tadi Maka saya berbagi ilmu dengan rekan sejawat saya Melalui kegiatan diseminasi dan kegiatan workshop Dan bersama Pak Guyuban atau orang tua murid kelas saya Saya berkolaborasi Kami menghias kelas Kemudian menjanjikan kelas tersebut nyaman, bersih, dan asri Kami melakukan kotoroyong di luar jam pelajaran Misalnya di sore hari Atau di hari-hari libur atau hari minggu Peran guru penggerak Salah satunya adalah menggerakkan komunitas praktisi Nah, saya berperan sebagai wakil ketua dalam komunitas MGMP Matematika SMP Rayon 1 Kabupaten Karimun Pertemuan kami laksanakan dalam 1 kali sebulan secara rutin Pertemuan dilakukan secara luring atau tatap muka langsung Maupun secara daring Nah, pertemuan ini adalah untuk berbagi informasi terbaru dan ilmu terbaru yang kami miliki Disinilah kami bersepakat untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Karimun Nilai-nilai guru penggerak berikutnya yang saya miliki adalah inovatif Saya mengikuti pelatihan secara daring atas keinginan saya sendiri Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan saya Tujuan saya adalah agar saya dapat melakukan hal-hal baru Baik itu di dalam kelas maupun di sekolah Salah satunya adalah merancang pembelajaran berbasis IT Membuat video pembelajaran sendiri Sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih bervariasi Video pembelajaran tersebut saya unggah ke channel Youtube saya Agar murid-murid bisa menontonnya kapan saja dan dimana saja Mereka bisa belajar walaupun dari rumah Nilai-nilai guru penggerak berikutnya yang tak kalah penting adalah reflektif Nah di akhir pembelajaran Saya sering meminta murid-murid saya untuk memberikan refleksi Mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari tersebut Selanjutnya saya juga melakukan refleksi bersama rekan sejawat Saya akan menerima dengan lapang dada semua masukan, kritik, dan syarat Agar saya bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari Terutama dalam membimbing, menonton, dan mendidik anak didik saya Demikianlah paparan saya mengenai demonstrasi kontekstual Nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya laksanakan di sekolah saya Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan Ananda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh